selamat menikmati di sini? iya di tempat ini? iya wah boleh dong om, dibikin camping ground om? iya, siap eh? tadi sangat senang sekali bener nih? iya, iya, bener iya, bener oke guys, kita sekarang masih ada di tanah lot sedap tuh pura tanah lot, masih terampak di depan kita di depan rumah kece dan di depan eh di belakang mobil kece nya Bali Overland sedap, wih sedap ini nih, udah lama beliau ini udah lama jadi ini, siap apa? apa? kita kayak di endorse, tapi memang kopinya enak oh iya kopi Bali, cap kupu-kupu gula dunia sudah ada sejak 1935 belum berdeka 1935 hmm 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 Terima kasih telah menonton 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 kita, medan kita menuju ke Tanah Lot Caving Crown, sorry Bener, Sunset Coin Bener, ada di Tanah Lot Mami, kita di belakang mobil Maruta Degama kubu-kubu di belakangnya, Mami Jika ada ke depan, kita jumpa lagi Di tempat nomor Maruta yang lain Yang pasti tempat baru juga Namanya Alam Baru Gantung Halo, kameramennya masih amatir guys Terus di support, kasih tau Ini aksesnya Kalau buat mobil biasa Sangat-sangat-sangat bisa Dan camping ground ini Sangat-sangat-sangat aman Karena apa? Saya berani jamin aman Karena untuk masuk ke sini Untuk masuk ke sini Ada pos kuruti di depan Dimana kalau kita mau masuk itu ditanya Mau ngapain, mau kemana Dan di sini Bukan hanya bisa menikmati Indahnya Pantai dan deburan ombaknya Dan juga yang luar biasanya ada Uret Tanah Lot Jadi bukan itu aja yang bisa kalian nikmati Karena di sini bener-bener sunsetnya Point Pointnya sunset bener-bener di sini Makanya namanya bener sunset point Bener Bener Dan ini di sebelah kanan nih kalau kalian lihat Ini ada rumput-rumput yang ada seperti jalurnya Ada jalannya Ini biasanya dipakai untuk anak-anak cross, motor cross Speed off-road dan rally Untuk bermain Jadi hiburannya banyak sekali Kamar mandi ada, listrik ada, semuanya lengkap Ada warungnya juga Pokoknya the best lah Sukses selalu oh Maruta Ini tempat keren Yuk teman-teman kita support Tempat-tempat komedik seperti ini Untuk bisa kita nikmati bersama tentunya Dengan keindahan alam yang luar biasa Satam di mana-mana Nah security di mana-mana Mereka jaga Aman lah pokoknya Jadi Nggak usah takut Buat yang bawa keluarga di sini aman Ya pasti supportnya keren banget sih Dan udaranya adep Bismillahirrahmanirrahim Oke Luar biasa pemandangannya guys The best view Coba Ini kita keluar Terima kasih banyak Oke guys Jadi di sini ada Security 24 jam Jadi pasti aman Untuk ticketingnya hanya 50 ribu saja Nah di depan kita itu terlihat Mobil camper Dengan rooftop tent Di atasnya Ini adalah mobilnya Om Gede Slipper Nah beliau ini adalah salah satu Penggerak Daripada Pengolahan sampah Yang ada di Bali Sekarang kita mau ikuti itu Om ini mau jumpa dengan Bapak Petua PHRI Kita mau berbincang-bincang sedikit Berbincang-bincang sejenak Untuk Membicarakan tentang Ya nomadik lah Wisata nomadik Oke Ikuti perjalanan kita Lanjut Kecemanan Terima kasih telah menonton Oke guys Selamat sore Tadi habis dari Bener sunset Point Kita mengarah Bergeser Ke Ngopi di kebun Ini tempatnya cozy banget sih Jadi di sini tempatnya Anak-anak muda Bali Ngobrol Nongkrong Seru-seruan Di sini sambil ngopi Dengan apa ya Tatanan yang luar biasa Menurut gue Nah yang gue menarik Disitu ada Dapur Tapi ada kayu-kayu Bakar gitu Nah ini mau gue tanya Ini pemiliknya nih Halo Siap Siap Om siap om Om Damara saya Om Damara Om Damara ini kebetulan Sama-sama datang nih Di Ngopi di kebun Siap Ini konsepnya apa om sebenarnya Ya sebenarnya ini Murni tempat ini Saya buat kebun Ini luas-luas Kira-kira 6 hetar Di sini Siap Kami ada tanam Apa namanya Panili Ada kita tanam Pisang Ada tanam Porang juga Ada Ada peternaan Ikan koi Di sini Oh iya Iya Oh keren Oleh sebab itu Kita memang Jadikan tempat ini Tempat pembelajaran Untuk anak-anak muda Apalagi pada saat ini Saat kita Kena covid Jadi daripada Anak-anak muda Di sini kita siapin wifi Mereka bisa belajar Di sini Kita bisa cerita tentang Pertanian Perkebunan Ya sambil mereka Apa namanya Tidak melakukan Kegiatan-kegiatan yang tidak Bagus Luar biasa guys Jadi Om ini membuat tempat ini Sebagai lahan Dimana anak muda itu Bertukar pikiran Ya Om Bertukar pikiran Dan Belajar Tentang hal apapun Terutama tentang Perkebunan Tertanakan Mungkin juga masak Bikin kopi dan semua Termasuk masak Termasuk semua Karena kebetulan Yang Tukang-tukang masak ini adalah Bekas murid-murid saya Oh Murid Yang bukan guru Atau bagaimana Om Saya pernah jadi guru Saya pernah jadi dosen Jadi Di saat juga pulang ada lembaga sekolah Oh punya sekolah juga ya Jadi ini Yasan ke pariwisataan Iya Yasan pariwisataan namanya Suryawisata Itu ada sekolah Untuk kamar pesiarnya Oh iya Ada sekolah programnya Di Bali itu Om Iya di Bali Tepatnya di? Di sini Di deket sini Di Darah Kediri Oh masih di Tabanan ya Iya Tabanan Mantap Om coba lihat Dapurnya dikit Om Ini dapur kita Ini menarik sekali Tempatnya ini Aduh kozi banget sih Asik banget ini Mayak kayu-kayu Lapor tradisional Ini Pak masaknya pun ini pakai Wow Halo Halo Lapor tradisional Pangang-pangangnya pun begini Jadi memang Jadi ada Proses pemasakan dengan tradisional Iya Dengan juga Yang modern Yang modern Jadi semua dengan bayang murah Tidak Karena Ini adalah Teman-teman yang Sekarang pada kondisi Tidak bekerja Lagi Beliau pada bangun Sekaligus Tempat ini Dijadikan tempat Training Nah ini Ini anak-anak sekolah saya Ini Semap ini Halo Dengan siapa? Dengan Imade Indresenjaya Imade Indresenjaya Imade Indresenjaya Di training di sini Apa yang Beli Imade Lakukan di sini Training Buat nasi goreng Buat kintang Sedap Yang ini Yang ngajarnya nih Pak Kadek Pak Kadek Pak Kadek sebagai trainer di sini Bukan saya cuma asisten Oh asisten Asisten Chef Chefnya mana? Di luar itu Bukan di murid kita juga Oke Terima kasih ya Li Sukses selalu Wah ini keren banget Jadi di sini ada Dapur yang konsepnya Tradisional Namun Mudahnya semua ini Tidak jalan yang restoran Tapi memang Ini murni Apa namanya Tempat ngobrol sebenarnya kan Tempat ngobrol Sekeren ini om Ini sih luar biasa loh Jadi tadi gue sedikit ngobrol guys Jadi temen-temen harus tahu Temen-temen ke Bali harus ke sini sih Karena apa Ini Bon panelinya juga di sana Ini tempatnya cozy banget Dan di sini Ini Om ini hanya menyediakan tempat Jadi di sini yang Baristanya Apa namanya Chefnya Tadi semua Itu mereka di sini Istilahnya numpang dagang Istilah kasarnya Iya Iya Jadi mereka beda-beda Kopinya sendiri Ini sendiri Jadi memang Waduh luar biasa Petaninya juga sendiri-sendiri Oh petaninya juga sendiri Luar biasa Nah terus ada Apa lagi di sini om Ini Ini Oh ini perkebunan vanili Oh ini perkebunan vanili Ini Ini kebunan vanili Tapi kalau pisangnya agak jauh Oke Oh ini perkebunan vanili Ini Nah ini Wey Ini perkebunan vanili Ini kita Oke Buah-buahan vanili Inilah Nanti Kalau pisang sama porang Agak sana Jauh Oke Kita Lumayan luas Ada 6 hektare Kita di sini Di sini? Iya Di tempat ini? Iya Wah boleh dong om Dibikin camping ground om Siap Eh Nanti sangat senang sekali Bener nih Saya Betul Saya Sudah Saya sebenarnya Sebelum Covid Kita sudah ada planning Oh gitu ya Dengan konsep Nomadic tourism Oh iya Jadi Kampurven Mungkin Glemping Ya Jadi Saya kira Kami di Tabanan Sebagai wilayah yang Nyegar gunung Ya ada gunungnya Ada lautnya Memiliki pemandangan yang sangat indah Kami baru bisa Tereksplor Mungkin hanya 10% dari Fasilitas kapasitas yang ada Baru 10% om ya Mudah-mudahan dengan Kedatangan rekan-rekan Yang memang memiliki Eee Apa Hobi Di bidang Eee Petualangan Seperti ini Saya kira Mudah-mudahan kami Tabanan bisa Disupport Dan Tabanan Mudah-mudahan Kedepan bisa menjadi Sebuah Seperti raksasa Yang baru-baru Oh Mudah-mudahan ketika mereka Bangun akan bisa Menggetarkan Jagat Kemperven Amin Amin Astunggara Oke om Ditunggu om ya Mudah-mudahan Om Semua Eh Sehat-sehat selalu Dan selalu berkarya Terutama Eee Di bidang pariwisata Jangan bosen-bosen Bicara dan bercerita Kepada kita yang muda-muda Tentang dunia kepariwisataan Terima kasih Baik itu Segi Eee Apa ya Maksudnya Perhotelan Perhotelan Perkebunan juga Dunia Masak-memasak Kopi-mengkopi Iya Luar biasa Jangan bosen-bosen om ya Kita juga senang Bicara Kita disini Grup Diskusi kita tentang Kebudayaan Tentang spiritualisme Jadi Semuanya lah ya om Banyak teman-teman yang Sengaja memang Kami Dedikasikan Tempat-tempat ini Untuk diskusi-diskusi Seperti itu Wah Gila Luar biasa Ini jarang banget sih Gue ketemu Orang yang jiwa mulia Seperti ini Harus banyak Seperti om-om ini loh Khususnya Kalian-kalian yang Eee Mungkin Eee Punya Lahan yang bagus Atau Kebun yang bagus Di masa-masa sekarang Mungkin bisa dijadikan Satu tempat Tempat wisata baru ya om ya Mudah-mudahan Amin Kami Tamanan Siap Menuju Era-era seperti itu Luar biasa Oke om Terima kasih banyak om ya Cukup om Sehat-sehat selalu Oke guys Jadi Kita sudah Sedikit kepoin Om punya tempat Dan ini tempatnya Cozy banget Asik banget Bukan sekedar tempat nongkrong Tapi disini tempat belajar Yang luar biasa Dan Sehebat om Beliau ini Sangat-sangat Apa ya Jiwanya tuh Ya lu dateng aja deh Lu dateng kesini Di daerah Kediri om ya Ya Tanah Lot Deket Deket Tanah Lot Nama tempatnya ini nih Tadi tuh Ngopi di kebun Lu dateng kesini Lu ngobrol-ngobrol disini Sama beliau langsung Bisa Kalau pas beliau disini Om setiap hari disini om ya Ya rumah saya disini Oh rumahnya disini Jadi bisa ketemu Setiap hari Walaupun lockdown Nggak terasa lockdown Tetap dengan prokes ya guys Oke thank you ya Sekarang gue lagi isi air nih Rumah kecil lagi isi air Sementara kita mau mengarah ke Tempat camping yang baru Di Seperti apa tempatnya Ikutin terus perjalanan kita Salam keluarga Cekidot Kecibarai